Pemirsa Capres, Cawapres 2024, Ganjar Pranowo, Mahfud MD mengaku tidak berseberangan dengan kekuasaan, melainkan hanya berbeda jalan dalam kontestasi Pilpres 2024. Dan berikut wawancara Eman Wicaksono dengan Ganjar Pranowo serta Mahfud MD. Mas Ganjar dulu deh yang satu partai. Mas Gibran jadi Cawapres? Tidak. Tidak kaget sama sekali? Biasa saja. Karena itu hak setiap warga negara dan tentu saja siapapun bisa lah untuk mendapatkan itu dengan proses yang dilakukan. Tapi lawan terberat loh Mas? Semua lawan buat saya sama karena semuanya teman. Kebetulan kami yang mendaftar pertama, saya dengan Pak Mahfud bareng, sebelumnya kan Mas Anis sama Caimin. Empat-empatnya kuliah di Jogja, keagama semuanya, ketuanya saya kan itu. Ketua alumni-nya, semua teman. Pak Prabowo, Mas Gibran teman juga. Jadi semua teman yang menurut saya bisalah kita berkomunikasi, menunjukkan sebuah kontestasi yang sehat. Berseberangan dengan kekuasaan. Saya ingin Pak Mahfud bicara soal itu. Siap untuk berseberangan dengan kekuasaan dan mungkinkah itu terjadi? Enggak, saya tidak merasa berseberangan, cuma berbeda jalan untuk sebuah kontestasi. Itu beda kalau berseberangan itu mungkin akan berbetul. Tapi sekarang belum Pak Mahfud, tapi nanti? Nanti juga enggak. Anak seorang presiden, putra presiden? Enggak apa-apa. Karena masyarakat kita juga akan punya pilihan sendiri, ada rasionalitas, ada hati nurani, ada opini publik juga yang akan terus mempengaruhi. Itu semua, itu hak masyarakat. Tapi yakin enggak? Pemilu ini akan berjalan jujur dan adil? Saya berharap. Pertanyaan saya yakin atau tidak Pak? Bukan harap? Ya berharap saja dulu. Kalau yakin nanti kan sesudah terjadi. Pak Mahfud enggak yakin bahwa pemilu ini akan berjalan jujur dan adil? Harus diantisipasi. Harus diantisipasi terjadinya tidak jujuran itu. Karena politik itu kan salah satu unsur yang hampir tidak pernah hilang, betapapun kecilnya selalu ada orang mencari jalan pintas. Dan jalan pintas itu artinya kecurangan. Itu selalu saja orang begitu. Mungkin saja itu bukan hanya terjadi di barisannya A, B, mungkin di barisan saya juga di bawah. Tapi saya sudah panggil semua yang satu, yang aparat resmi saya di kantor, di kompol. Nah sesudah panggil semua kamu harus netral. Enggak boleh meng-entertain saya. MK bisa dipesan, betul Pak? Saya mengatakan begini, waktu itu kan ada pengumuman nanti mau membentuk makam MK-MK. Saya bilang, jangan optimis dulu. MK-MK itu bisa saja dibeli. Demikian juga dengan Mas Ganjar. Suara MK semua.